Hai anaknya ya tegang tadi tegang tidak bisa angung ya angung ya tegang tadi duduk di bawah duduk di bawah ngomongan hari adi ngomongan hari adi yang masih kuat yang masih kuat jalan aja ini ibu-ibu mulai tadi pagi karena malam masih bertahan di rumah jadi pagi baru mereka kumpul di sini ada di pagi ketinggian air bu ketinggian air rata-rata sepinggang orang dewasa ya kalau di daerah sana ya daerah jumbo itu sepinggang orang dewasa kalau yang di sini sih mungkin selutut ya selutut harapannya ya semuanya sepesurut banjirnya untuk kedepannya juga mungkin ada cara untuk ya tidak terlalu ini ya kering banjir seperti ini karena memang ini untuk yang sekarang rata ya banjirnya ya jadi ya semoga untuk kedepannya kita sama-sama bisa menunggu lagi bersama-sama jadi rancaranya ini berkapan bu? ini kita lihat kondisi aja sih bang kita lihat kondisi kalau misalnya ini besok kemungkinan besok mungkin masih di sini mereka kalau emang udah udah turun mereka mungkin pulang ini pun juga ada yang pulang karena harus ngecek di rumah kan kondisi di rumah jadi nanti kembali lagi sebetulnya untuk bantuan sendiri udah ada untuk bantuan rencananya tadi Pak Sekda bicara besok pagi untuk pertahan untuk sementara dari mana? Alhamdulillah ini ada apa namanya biasa kita ada ngumpulin beras memang di setiap minggunya jadi memang kita pakai itu dulu untuk yang beras Kasbon tapi kita biasanya emang ada apa namanya ada yuran dari setiap taka jadi biasa kita bisa ambil di situ totalnya berapa nih bu? berapa lah total semuanya? belum di hitung ya belum di hitung ya siapa namanya bu? saya Roro RT berapa bu? RT 14 RW 5 kelurahan Bukit Batu jadi sudah menyiapkan dapet umum sudah mendatang disiapkan yang bisa evakuasi sekarang kita belum tahu jumlah kakaknya karena belum terdatang telah dipostor kita disetok di jenis sosial lama itu nanti baru kita datang kembali beberapa yang masuk segala sesuatu ini dan perumum sudah kita persiapkan pembawa ke masyarakat? pembawa ke masyarakat? pembawa ke masyarakat apabila kembali dampak banjir atau mengungsi tidak akan hubungi kami kita siap untuk evakuasi 15 kakak ya sejak tadi malam gak pak? sejak tadi malam terus yang kena dampak itu kurang lebih 25 kakak untuk ketinggian airnya ada berapa meter pak? kurang lebih sebalam ini sepinggang lewasa sepinggang lewasa jadi pak himbawannya pak ke masyarakat pak? himbawan kami sebaiknya dalam kondisi ke atas seperti ini untuk keluarga kalau diminta untuk mengungsi ini kita mengungsi karena kita gak tahu kejadian menjajak seperti itu dilihat dari cuaca kemungkinan masih mau hujan pak ya? yang kita khawatir itu hujan di hulu itu karena singkawong ini kiriman pak kristian di BPPD sebagai pak? sekretaris sekretaris SOP standar SOP yang diterapkan di dalam penanganan korban dan berharap cuaca ini cepat normal karena bagaimanapun juga upaya-upaya pengungsian ini kan lebih banyak juga dibantu masyarakat jadi berupaya untuk membackup sesuai dengan kemampuan yang ada seperti logistik besok mulai jalan ya dari BPPD mulai jalan kita koordinasikan juga dengan Tagana yang dari dunia sosial dan kalau memang situasi ya barangkali yang tidak kita inginkan itu terus terjadi kita akan kembangkan untuk melibatkan stakeholders yang lebih luas tapi untuk sementara ini berharap warga punya satu inisiatif dengan warga kemudian kita membackup tapi kalau warga memerlukan bantuan kita akan cepat unit reaksi cepat kita akan kita gerakkan melalui leading sectornya BPPD untuk bantuan sendiri Pak kapan Pak? bantuan tadi saya mendapat informasi di BPPD akan digulirkan besok terutama pada titik-titik yang sudah ada pengungsian ya kalau yang tidak ada mungkin saya pikir itu beritas yang sekian lah kenapa ini saya dihidupkan bukan kita sampai kita kita ke kita ayah kita 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 banyak-banyak makasih